Dari cabang basket SEA Games, tim nasional putra Indonesia kembali meraih kemenangan di game keduanya. Menghadapi Thailand, Indonesia sekali lagi menang tipis 78-75. Trio Brandon Jawato, Derek Michael, dan Abraham Damar Gerahita kembali jadi tumpuan serangan. Brandon kembali jadi top score dengan 21 poin, 13 ribaun, dan 4 asis. Derek juga double-double 16 poin, 13 ribaun, dan 30. Sementara, Abraham menambahkan 11 poin. Dari Thailand, Antonio Price mendominasi tim. Price mencetak 41 poin, 3 ribaun, dan 2 asis, dan 5 still selama 35 menit bermain. Tidak ada satupun pemain Thailand yang lain yang menyentuh 2 digit angka. Hasil ini membuat Indonesia memperpanjang rekor tak terkalahkan atas Thailand. Indonesia selalu menang dalam 3 pertemuan terakhir seluruh ajang. Kemenangan terakhir Thailand atas Indonesia terjadi pada 2019 di SEA Games Filipina.